Intro Kali ini Kali ini Wong Jawa Channel berkunjung ke salah satu situs bersejarah di Tulungagung yaitu Candi Gayatri yang berada di Dusun Dadapan, Camatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Candi Gayatri disebut juga sebagai Candi Boyolangu Candi Gayatri merupakan komplek percandian yang terdiri dari tiga bangunan perwara masing-masing menghadap ke barat Candi ini ditemukan kembali tahun 1914 di Timbunan Tanah Bangunan pertama pada Candi Gayatri disebut dengan Induk Perwara karena bangunan ini berukuran lebih besar dibanding dengan bangunan lainnya Bangunan Induk Perwara terdiri dari dua teras berundak yang hanya tinggal bagian kakinya Di dalam bangunan ini terdapat sebuah sempalan arca wanita Buddha dan beberapa ompak berukuran besar Kondisi arca sudah rusak namun masih terlihat baik Bagian kepala dan anggota tangan arca hilang karena pengurusahaan Oleh para ahli arca ini dikenal dengan nama Gayatri Gayatri mempunyai nama asli Dia Ayu Gayatri Kumara Jasa Ia adalah seorang putri bungsu dari Raja Kertanegara dan merupakan istri keempat dari Radenwijaya Pendiri Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada tahun 1293 Masei sampai 1309 Masei Gayatri dikenal sebagai pendita wanita Buddha Kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Patni yang mempunyai arti pendamping raja Menurut Kitab Negara Kertagama Candi Gayatri adalah tempat penderamaan atau penyimpanan abu atau makam Bentuk arca Gayatri menggambarkan perwujudan Dhyani Buddha Wairocana dengan duduk di atas Padmasana yang berhias daun terlete dengan sikap Dharma Chakra Muda atau mengajar Badan arca dan Padmasana tertata halus dengan gaya Majapahit Sedangkan jumlah umpak pada bangunan perwara ada 7 buah dan pada bagian umpak bertuliskan angka 1291 Saka atau 1369 Masei dan 1322 Saka atau 1389 Masei dengan adanya umpak-umpak tersebut diduga bangunan Candi Gayatri daulunya memakai atap kemudian ada bagian Candi perwara kedua di sebelah selatan bangunan Induk yang hanya tinggal bangunan kaki saja di bagian Candi ini terdapat arca Nandi, Dwarapala dan juga arca Mahishasura sekian terima kasih telah menonton video dari kami jangan lupa like comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya